hai oke kembali dengan tutorial simatron tutorial kali ini kita masih membahas tentang cat kali ini kita akan mencoba untuk membuat bola voli Oke kita langsung mulai pertama masuk ke NC file yang baru kemudian masuk ke sweet to cat lalu buat sebuah cat dengan diameter 200 kemudian buat sebuah garis vertikal di tengah-tengah lalu trim dan oke kemudian buat sebuah solidnya revolve kemudian buat sebuah polygon dengan dimension number of edge nya 4 ini gunakan bonding circle diameter diameternya gunakan angka 158 oke taruh di posisi tengah kemudian ini dijadikan garis benda sedangkan ini dan ini sebaliknya dijadikan garis benda kurva ini dihapus lalu saya buat sebuah garis vertikal kemudian buat offset secara 25 ke sisi tanah dan 25 juga ke sisi sebaliknya kemudian kembali buat offset kali ini jaraknya 4 untuk sisi yang sebaliknya juga sama 4 juga kemudian trim bagian yang tidak terpakai lalu buat radis di semua sudut dari skete yang baru saja dibuat radis ini berfungsi sebagai trim extend sehingga kejadian seperti ini dimana ada bagian yang lebih panjang itu tidak perlu diproses secara terpisah cukup langsung gunakan corner radis ini oke pastikan ini juga menjadi garis bantu kemudian klik ok ini saya butuh kurva 2 buah lagi di sisi set dan sisi x mengikuti sisi set dan x caranya kita bisa bikin skete baru atau kita bisa copy saya gunakan copy linear jadi kurva tadi dipilih kemudian tentukan egc delta ini tidak perlu diisi angkanya cukup dibiarkan 0 kita gunakan rotation nya saja jadi pertama di rotate terhadap sumbu Y nah kita coba set dulu 90 tentukan sumbu Y lalu juga sebentar seperti ini kemudian ulangi kemudian ulangi kali ini Y nya di nolkan set nya juga di 90 oke kita sudah dapat 3 kurva seperti ini tinggal split split kita coba yang ini dulu dengan direction projection terhadap sumbu Z both side kemudian di apply lalu yang ini terhadap sumbu X both side juga dan terakhir kurva ini terhadap sumbu Y both side juga dan kita bisa hidden untuk kurva nya seperti ini kemudian ini bisa di cek karena di split tadi hasilnya dia menjadi service jadi saya lakukan proses stitching dan ini di ok lalu kembali di cek seharusnya ini sudah pecah kemudian kemudian masuk ke fungsi solid ada direct modeling disana kita bisa pilih direct modeling kemudian atau cara offset jadi bagian yang saya selek ini saya offset ke sisi dalam saya jauh satu mili oke kemudian saya sudah mendapatkan hasil seperti ini agar lebih cantik saya buat radius disini harus agak sedikit berhati-hati karena agar tidak salah select oke seperti ini oh ya untuk fungsi select disini disini ada smooth change on ini artinya pada sudut yang ada radius membentuk rantai yang halus maka kita cukup dengan satu kali klik semuanya akan terseret opsi yang lain disini ada off ini sebaliknya jadi kita harus memilih dengan cara lebih manual lagi oke seharusnya sudah terseret semua tambahkan tambahkan radius satu dan di klik ok dan kita sudah dapat ya sudah dapat semuanya sudah mengutip radius kemudian kita akan select face menggunakan expand to smooth jadi semua yang terhubung smooth itu akan terselect dan ganti dengan warna hitam baru selanjutnya kita bisa buat tambah warna sesuai dengan selera misalnya untuk yang disini saya kasih biru menurut sisi depan dan belakang kemudian sisi atas dan bawah saya beli merah sisi kiri dan belakang selanjutnya ini oke kuala phone nya sudah selesai bisa masuk kembali ke situk game demikian demikian untuk tutorial kali ini selamat mencoba salam safe and kangkulit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati